Ketika kita berbicara kebenaran, saya siap mati, saya siap menjalankan. Saya sudah suruh pakar, siap untuk bangar, siap untuk bangar, siap untuk bangar. Jangan harap, tak bupat yang tak signa akan baik-baik saja. Para pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Iwan Saputra dan Iib Niftahul Paus kembali berunjuk rasa. Selasa 15 Desember 2020, mereka menyampaikan aspirasi di tengah berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang digelar di Gedung Da'wah Islam Singaparna. Tuntutannya sama dengan aksi-aksi sebelumnya, yaitu KPU harus mendiskualifikasi calon petahana karena dituduh telah melakukan pelanggaran. Beberapa dugaan pelanggaran itu diantaranya politisasi birokrasi dan politisasi ulama, termasuk penggiringan oleh para ASN mulai sekda hingga camat untuk memilih calon petahana. Oleh karena itu, hari ini kami menuntut kepada pihak KPU agar pertama bisa mendiskualifikasi calon yang dianggap melakukan pelanggaran. Selain menuntut diskualifikasi calon petahana, dalam aksi yang diikuti berbagai LSM ini, mereka menumpahkan berbagai kecaman dan ancaman. Umpatan-umpatan kasar dilayangkan kepada KPU dan Bawaslu. Mereka menyebut KPU dan Bawaslu banci dan go**** hingga mengancam akan menculik petugas pengawas tingkat kecamatan. Jangan salahkan kami kalau kami berbuat yang tidak diharapkan. Tolong catat itu. Sepakat! Sepakat! Saya tidak akan takut. Saya tidak akan takut oleh inkriminasi. Saya tidak takut oleh hasil cabang. Selalu ada tentang berbicara kebenaran. Ketika kita berbicara kebenaran, saya siap mati. Saya siap di penjalanan. Laki! 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 Laki rakyat! Bawaslu manul, Bawaslu panci, Bawaslu pengecut, Bawaslu suruh isorok, kapil! Ingat, temuan-temuan, kemarin Bawaslu menyatakan sampai ada update di Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten Tasikmalaya itu tidak ada laporan satupun alias Nihil. Kenyatanya masih banyak laporan-laporan yang tidak pernah ditangani oleh Bawaslu. Kalau saya sudah suruh bakar, siap butuh bakar! Ya! Siap butuh bakar! Siap! Siap butuh bakar! Itu kalau saya sudah suruh. Tapi kalau saya tidak menyuruh bakar, berarti bukan tanggung jawab saya. Betul apa betul? KPU dan Bawaslu sudah menganggap bodoh terhadap masyarakat kapil paten Tasikmalaya, Tapi sebaliknya, KPU dan Bawaslu yang tidak mengikuti nasihat orang tuanya. Sekali lagi, saya bersumpah kepada Allah SWT meminta agar Bawaslu dan KPU pada hari ini mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Saya tidak akan berbuat anarkis, saya tidak akan melempar bom molotov, tapi ketika KPU dan Bawaslu hari ini mendapatkan sesuatu, Jangan salahkan kami, tapi berobatlah kepada Allah SWT. Kalau hari ini, tindakan-tindakan kita sudah mengintimidasi para KPU dan Bawaslu. Jangan harap kapil paten Tasikmalaya akan baik-baik saja. Satu hal yang saya temukan, ketika di depan saya, di dalam sana, ada para anggota PANWAS. Ketika kita berpilih-pilih ke sini, mereka hanya sebetulnya tertawa dan menertawakan kita. Jangan harap kita semua onmas akan mendatangkan satu persatu PANWAS dan akan kira-kira satu persatu. Atas dasar pengakuan, siapa saja yang sudah tersistematis dan terkombinir. Jangan harap kita semua. Jangan harap! Jangan harap! Para anggota PANWAS kecematan manapun. Saya Yudhadi Rahmatillah, ketua generasi muda BBC Kabupaten Tasikmalaya. Sub indo by broth3rmax